Aku tuh kebiasaan kalo tidur tuh semua ketutup Selimut gitu ya? Selimut, semuanya tuh kayak ketutup banget Jadi pas aku buka Itu tuh bener-bener kayak muka pocong dipentilasi Muka pocong? Bener muka-muka pocong Itu pembaham pipis tuh gak bisa Ibu aku dibangunin gak bangun Aku tidur sama ibu aku kan berdua Itu bener-bener gak bangun kak Itu kamu jelas banget itu sih? Jelas Kayak matanya merah Gitu-gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmare Side Test Testi Misteri Dimana malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol Cerita-cerita serem nih Barang sama narasumber yang sudah Barang sama di masa Tapi sebelum itu jangan lupa Share, like, subscribe Jika kamu suka video-video serem di Youtube-nya Arden Radio Terutama di Nightmare Side Testi Misteri Dan ingat satu lagi Jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini Sendirian Sudah malam hari ini Saya udah bareng sama Wah ini cantik sekali Tinggi Wah udah sangat luar biasa Apa kabar Andina? Alhamdulillah baik kakak apa kabar? Alhamdulillah Baik banget Di sela-sela kesibukannya Andina nih akhirnya bisa mampir-mampir ke Arden Buat cerita-cerita serem Oke Tapi sebenarnya kalau kamu sekarang lagi sibuk jalanin apa nih? Kalau untuk sekarang Andina lagi sibuk menjalan karir Lagi berkecipung di Dunia Triksuara kebetulan Iya kemarin baru rilis single juga Wih apa nih? Boleh kasih tau nih? Iya single perdana aku yang berjudul Mahkotaku Udah bisa kalian denger di seluruh platform musik kesayangan anda Oh iya Dan pasti udah bisa di request di Arden juga Iya dong Mahkotaku ini sedikit dulu ya Ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Sebenarnya cerita Mahkotaku ini tuh Tentang dimana seorang perempuan yang dikhianati Dengan dua orang sekaligus Wow Yaitu pasangannya dan temannya sendiri Oke ditikung sama teman sendiri Ditikung sama teman sendiri Jadi apa ya Di lagu Mahkotaku ini juga ada nilainya juga Karena Mahkotaku itu banyak arti Dan yang kita bawa disini adalah harga diri seorang perempuan Oh oke Jadi dimana kita tuh harus menjunjung tinggi harga diri kita sendiri Jadi kalo kita merasa udah dihubungan yang toksik lebih baik kita udahin aja gitu Oke betul 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 Bener dan Fabio Asyar Wah udah paling the best sih Makanya kemarin dapet kesempatan untuk bisa nyanyiin lagu ini juga kayak opportunity yang sangat luat biasa juga buat aku Dan apa ya Video movie-nya ini Musik video-nya ini tuh di direct langsung oleh seorang Ivan Gunawan juga Langsung ya Waduh udah paling-paling sih Udah udah rilis juga ya Udah rilis kemarin Bulan lalu udah rilis di seluruh Fathom Musik Indonesia Oke siap jangan sampai lupa buat request ya di Arden Mahkotakunya dari Andina Nah kalo misalnya ngomongin toxic relationship banyak juga sebenarnya cerita-cerita yang akhirnya ya Dari sebuah hubungan itu akhirnya patah hati ujungnya malah jadi mistis tuh banyak banget sih Banyak sih Jadi kadang kalo aku penelusuran gitu ya ketemu sama satu sosok misalnya perempuan Terus ternyata dulunya gak bagus lah hubungannya sama pasangan dan lain akhirnya mengakhiri hidupnya Bener banget Kayak gitu-gitu Bener-bener karena balik-balik lagi itu kan bisa mengganggu mental seseorang ya Kak Iya betul Jadi dengan mental itu semua hal tuh bisa apa aja dilakuin Jadi makanya disini juga aku mau nekenin kepada teman-teman semua Jangan pernah takut untuk melangkah Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan Karena apa namanya ya Even itu menyakitkan tapi hidup kalian harus tetap berjalan Harus tetap berjalan gitu ya Jangan berlarut-larut dalam satu kasus yang sama Akhirnya kamu kepikiran ini itu segala macam Stress Iya Kalo udah serem asam lambung naik Gert ya Gert ya kan Oke nah balik lagi ke hal-hal yang mistis nih ya Serem-serem lah Punya pengalaman serem gak? Aduh punya sih Kak Oke gimana gimana? Dulu sih pada beberapa kali sih beberapa kali ngalamin dulu pas aku masih SD Terus apa namanya Dulu tuh di SD aku tuh sering ada pramuka namanya pramuka Dan ada kemah kan Ya persami gitu ya Persami ya persami sih Perkemahan Sabtu Minggu Sabtu Minggu iya Nah itu biasanya tuh diadain tuh di sekolah aku Nah jadi kejadiannya itu adalah Di saat kita lagi sholat maghrib Jadi ada yang Ada tuh Apa nih Yang dokumentasi Jadi pas di dokumentasi itu Kita tuh bingung Di sebelah orang itu sebenarnya gak ada orang lain Tapi pas di foto ada orang Masuk di foto itu Itu sampai foto itu di take down dari social media kan dulu masih jaman-jamannya Facebook ya Masih jaman-jamannya Facebook Jadi itu bener-bener kayak Apa namanya Langsung diilangin Dibilang kayak enggak kok gak ada apa-apa Tapi abis dari situ kayak sekolah tuh ngadain Apa namanya Kayak tahlilan gitu-gitu Nah si yang ke foto ini Wujudnya gimana nih? Dia kayak perempuan pake mukana putih Bener-bener literally perempuan pake mukana Ada rambut? Pake kayak bener-bener hilang Maksudnya lulus aja Kayak perempuan lagi sholat pake mukana warna putih Padahal sebelah temen aku itu Enggak ada orang sama sekali Dia yang terakhir Oke Gitu Wow Makanya itu jadi bikin kita tuh Ngeri juga sih Habis dari situ Sekitar satu tahun atau dua tahun Kita gak pernah ngadain persami lagi Oke Dan itu sekolah langsung kayak ngambil Pengajian atau apa Dan lain-lain Bener Wow Kering banget Foto itu masih ada gak? Fotonya udah gak ada sih Habis dari situ kita disuruh tak down semua Gak boleh ada yang nge-pause Satu-satunya lain-lainnya Gak ada yang punya ya Siapa tau mungkin yang nonton nih Ada yang punya ya Temen SD-nya Oh saya masih nyimpen nih Boleh dong di-share Boleh Itu kejadian Kalau yang ngeliat secara langsung Ini kan Dari aktivitasnya Ini kan banyak nih ya Mungkin tour kemana Dimana Apa segala macem Kalau untuk tour sih Belum pernah sih kak Masih kayak Masih di taraf yang aman Aman-aman aja ya Aman-aman aja Tapi ya Aku sih sebenernya Kayak pernah ngerasa-ngerasikan begitu Pas masih kecil Emang dulu tuh pernah Kita tuh ngontrak Ibu orangtuaku ngontrak Di salah satu rumah Gak ngontrak sih Tapi itu tuh kayak jauh Dari permukiman warga Oke Dan kebetulan di belakang itu Ada kuburan Hmm perfect ya Iya bener Jadi emang sering banget Itu dapet kejadian-kejadian Yang gak terduga sebenernya Oke Kan di rumah itu Kayak ada ventilasi tuh Iya Ventilasi Bolong-bolongan lah ya Itu juga yang nyebabin aku Kalau kayak tidur itu Gak mau lampunya mati banget Oh oke Dulu tuh aku kalau tidur Lampunya bener-bener literally mati Jadi kayak gelap Bener-bener gelap Jadi disitu tuh kayak kejadiannya Tengah malam itu sekitar jam 2 kali ya Jam 1 atau jam 2 Ke belut pipis Jadi Aku tuh kebiasaan kalau tidur tuh Semua ketutup Selimut gitu ya Selimut Semuanya tuh kayak ketutup banget Oke Jadi pas aku buka Itu tuh bener-bener Kayak muka Pocong dipentilasi Muka pocong? Bener muka-muka pocong Itu memang pipis tuh gak bisa Ibu aku dibangunin gak bangun Aku tidur sama ibu aku kan berdua Itu bener-bener gak bangun kak Itu kamu jelas banget itu Jelas Matanya merah Gitu-gitu Jadi itu juga kayak bikin aku Takut juga Abis dari situ kita tidur Gak pernah matiin lampu Terus juga ada kejadian Ayah aku kan supir Jadi kayak baliknya tuh malam banget Sekitar jam 1 jam 2 gitu-gitu Terus itu Ibu aku posisinya di rumah sendirian Aku sama kakakku ngaji Dan karena kita jauh dari permukiman warga Jadi Jauh gitu loh Kita ngajinya tempatnya jauh banget Jadi kalau pulang ngaji itu sekitar jam 9 Jalan Jalan gitu kan Terus ibu aku tuh di rumah Dia lagi kayak ngeliputin pakaian Ya biasa ibu-ibu ya say Ibu-ibu ngeliputin pakaian sebelum nonton TV Tiba-tiba denger suara orang nangis di belakang Siapa kata ibu gitu kan Dilihat lah di TV Mungkin suara TV Suara TV Dimatiin Dimatiin Abis dimatiin Hilang tuh Didumin lagi Ada lagi suara orang nangis Abis suara orang nangis Wih merinding lagi Iya merinding Terus Suara orang nangis Terus abis itu dimatiin lagi Gak ada Ditantang lagi sama ibu aku Dinyalain lagi Masih ada lagi suara orang nangis Dimatinya suara orang ketawa Sebenernya Wih merinding semua Serius Rumah kamu itu daerah mana sih? Daerah Gelumbang namanya Sunga Menang Oh Jawa atau dimana sih? Di Sumatera Sumatera Selatan Oh di Sumatera Di Sumatera Selatan Jadi pas waktu itu Ini kak Jadi ibu aku tuh kayak udah ngeras Ibu aku tuh bukan tipe orang Takut dengan hal gitu Kayak gak takut aja gitu Tapi pas waktu itu Udah tuh Gak dikelarin Ngelipet-lipetin pakaiannya tuh Kunci pintu langsung puter Langsung ketempatnya aku Oke Wah Itu dari suara Nangis dulu tiba-tiba Jadi ketawa Cewek ya Iya Itu Kalau di belakang itu Berarti seram juga ya Karena belakangnya kuburan Iya Kebetulan tuh di belakang itu Emang bener-bener ada kuburan Terus banyak kayak pohon-pohonan Pohon rambutan Terus hutan kak Bener-bener kuburan Itu kuburannya Kuburan banyak atau Umum Umum Oh pemangkaman umum Kayak pemangkaman umum Banyak kuburannya Banyak kuburannya Kita kalau udah maghrib tuh Gak ada orang yang berani Lewat situ Setempat gitu Berarti punya rumah Terus belakangnya kuburan tuh gimana rasanya Itu tadi kali ya Iya Suara-suara apa Makanya kita disitu Berapa tahun ya Paling cuma dua tahun Kita langsung pindah tempat lain Karena kayak ngerasain gak nyaman aja Kayak nyaman ya Berarti kamu dari Dari kecil Sering ngerasain Itu sensitif juga gak sih sebenarnya Kalau dari orang tua misalnya Ini kamu sensitif nih Bisa ngerasain gitu-gitu Kalau aku ngeliat Mungkin baru pertama itu Terus kayak kalau sensitif sih Kayaknya sedikit Sedikit sensitif Karena Kalau ada yang ngerasa aneh-aneh tuh Bener-bener Kerasa Kerasa Kayak ada beberapa pengalaman juga sih sebenarnya Terus aku juga ada ikut pas keberakan juga Kita ada nginep di kayak Gor tau Gor gak sih Kak Iya Tempat Aula gitu Aula gitu lah pokoknya Itu emang jarang di ini sih Jarang dihuni orang Tapi kita tuh nginep disitu Terus aku tuh kayak ada feeling bad gitu Pada saat waktu itu Kebetulan aku Lagi hide kan Jadi aku gak bisa ikut teman-teman lain sholat gitu Udah kayak ngerasa Kok rasa rada aneh ya Tiba-tiba Teman-teman yang laki-laki tuh Dari jalan lainnya Itu langsung ngelari Pintu ke kunci Kok ada orang gedor dari dalam Dari dalam Karena pintunya dikunci dari luar Kunci dari luar Gak ada yang berani masuk itu Ngetoknya dari dalam Ngetoknya dari dalam Agak ngeri ya Terbaik Jadi abis dari situ Kita emang bener-bener Apa ya Lebih ke Apa namanya Kayak Ya udah kita besar aja sama Tuhan Kita masih ada Tuhan kok Jadi gitu-gitu doang Wow Waduh Emang sih Kalau misalnya ngomongin tadi ada Pramuka Kegiatan di sekolah Pas Kibra Abisnya kan Pas Kibra itu ada Pelantikan-pelantikannya Iya Gitu Dulu aku ke Pas Kibra juga Kamu jadi penjuru gak? Maksudnya kamu tinggi kan? Oh iya aku 8 inti Iya kan Langsung Pas Kibra Baris-baris Terus ada Apa namanya Variasi-variasi Gitu ya Lomba-lomba gitu Biasanya itu camping Nginep Zaman dulu juga pernah tuh Pas SMP Aku ikut Pas Kibra Terus Namanya itu CPD Kalau gak salah ya Camping pelatihan dasar Itu di daerah Bandung Utara Saat itu Lagi Tidur Terus dibangunin Biasa Subuh-subuh Subuh-subuh Bangun 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 Diitung berapa Nanti di banding Ya gitu kan Terus Si Sepatu-sepatu kita tuh Kamu tari sepatunya min Kali-kali min gitu gak sih Min X X Min gitu Si tari sepatunya Oh pake sandi itu kan Iya Iya bener-bener Itu kan Terus kan di Campur-campur tuh sepatunya Jadi pas bangun 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 Ayo Gak tau dimana sepatu kita Sepatu kita dimana Dia gak pake sepatu lah Akhirnya ada yang cuman kos kaki doang Ada yang kumplin Apa segala macem Nah saat itu Di tendanya Tenda peleton tuh Iya Yang pake Masih Motok sendiri Iya motok sendiri Temen satu tenda tuh Banyakan kan Banyakan disini Ayo ayo Terus Nah saat itu Aku bangunin temen aku Masih tidur Dia kayak Ya kayak kamu lah selimutan gitu ya Tutupin jaket sih kok gak salah Ayo bangun 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 Itu udah dimarain Ayo cepet cepet Dia masih Diam aja masih tidur Ayo cepet Aku sambil nyari-nyari sepatu Sambil bangun dia Karena kan kalau Pas kibirnya satu Salah kena semua kan Kena semua benar korsa Ayo bangun 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 Terus akhirnya Dari luar temen aku Eh cepet ini Cepet cepetan Cepetan ini Udah pada ngopo semua Senior Cepet kamu cepet Iya bentar kak Ini bangunin Pas gue nyari-nyari gak ada Wow Pas gini lagi Gila Gak ada Maksud gue cabut aja Kedepan gitu kan Terus aku mikirnya kayak Oh mungkin aku salah liat lah Mungkin emang tumpukan jaket doang Terus kayak orang gitu Tapi pas aku tepuk-tepuk dia tuh Memang fisik gitu Maksudnya ada Duk-duk gitu Gak yang Ngok-ngok gitu kan Iya bener-bener Pas dilihat gitu Kayak jaket aja kayak Oh yaudah deh Yaudah Wah udah Wah Itu ngeri Waduh Seru banget Tapi Wah Apa yang diceritain Malam hari ini Ini pastinya mungkin Kamu juga ada yang pernah kalamin ya Lagi Pelantikan atau apa Pas gini beranai Itu boleh Sharing-sharing juga ya Di komen ya Di bawah sini Oke Nah Kalau pengen tau Kegiatan sehari-harinya Itu bisa di sosial media Instagram atau TikTok Boleh dikasih tau nih sama insan muda Oke Buat insan muda Buat kalian yang mau Kepoin Keseharian aku Bisa langsung follow Instagram aku At Andina underscore Julie Kalau kalian mau lihat Cover-coveran terbaru Atau Lagu-lagu terbaru aku Silahkan kunjungi Youtube channel aku At Andina Official Oke Terima kasih banyak Terima kasih banyak kakak Udah sharing-sharing cerita-cerita seram ya Sama-sama Thank you Terima kasih Dan pastinya insan muda Tungguin terus Nightmare Testi Misteri selanjutnya Kira-kira Buah siapa lagi nih Diajak ngobrol serem-serem gini ya Dan jangan lupa subscribe Dan satu lagi ingat Jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini Sendirian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih